Mawla ya salli wa sallim daiman abadan A'la habibika khairi khalkiku yihimi Semakalaktu laka al-asyia'a Kemudian aku menciptakan segala sesuatu untuk kamu Wa asdal tuha hijaban a'laika Tulis teklambriakan Kanku nginjabi sirak Untuk menghijabi dirimu Lalu apa bahasanya diklambriakan kok Iya sampai akan di Layar tuh dilepas Kelirnya tuh teratur bawah Apa rambas ini sih kok DPR Diceber Yaudah Kemudian aku kelambrekan Sebagai hijab Atas dirimu Setelah segala sesuatu yang ku ciptakan itu menjadi hijab atas dirimu Kemudian dirimu juga ku jadikan sebagai hijab Itu hijab pertama adalah al-asyia'a Materi Materi yang ada di sekitar kita ini Alam dunia maksudnya Hajab tuha binufusil akhirin Yang hijab yang ketiga yang menghijab kamu adalah diri orang-orang selain kamu Sahabat kamu Anak kamu Anak kamu, istri kamu, mertua kamu dan semuanya Pemerintah kamu, rakyat kamu Orang-orang lain juga sebagai hijab Dan semuanya itu akan mengajak untuk kepentingannya sendiri Dan semuanya itu ku buat Mengajak kamu Untuk kepentingannya sendiri Dan lalu akan menghijab Dirimu dari aku Jadi perang hijab ini Satu adalah materi Sekitar kita Yang kedua Dirimu sendiri Yang ketiga Diri orang lain Ada tiga hijab Semuanya itu Akan menutupi dirimu Tidak bisa melihatku Si jiwa berkaton Telung lapis pisan Langsai si ji Mungkin masih ada yang merayang Langsai lorok Langsai telung Tidak bisa Terus berpisan Tumma badautu Tumma udtu Fabadautu Min khalfiha jami'a Kemudian Aku kembali Dan aku tampil Di belakang itu semua Wa ta'araftu ilaika Dan aku Memperkenalkan Kepadamu Wa kultulaka Dan aku berkata Kepadamu Inni khaliku Inni khalikuha Kullaha Aku yang menciptakan Itu semua Wa inni akhliftuka Aleyha Dan aku Serahkan Kekuasaan Kepadamu Untuk Mengaturnya Artinya Aku Angkat kamu Sebagai khalifahnya Khalifah itu semuanya Wa inna ha amanatun Indaka Dan itu semuanya Adalah amanah Yang kau pegangi Sebagai amanah Yang kuserahkan Kepadamu Wa alal amin Maka Seharusnya Hamba yang Terpercaya Anjaruddal amanata Adalah Mengembalikan Amanah itu Fahallah Sodakdani Waradadda Kulesyain ilaya Marilah Sekarang Percayalah Kepadaku Dan kembalikan Segalanya Kepadaku Wa hafithal ahda Dan kamu setia Menepati janji Kapan Kamu berjanji Kepada Allah Masa kelingana Sebabnya Barang siapa Yang menepati Janjinya Kepada Allah Maka dia Maka dia akan Diberi Imbalan yang Maha besar Barang siapa Yang menempati Janjinya Melaksanakan Dengan setia Atas janji Yang sudah Diucapkan Kepada Allah Dia akan mendapat Imbalan yang Luar biasa Kapan kamu berjanji Dan kandungan 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 Masa jadi Namanya Waktu siranya Masa merkayangan Waktu siranya Masa jadi Merkayangan Ketika Engkau masih Belum berbentuk Materi Angkat teman Ngomong Kau Maksudur Wotong Maksudur Materi Maksudur Maksudur Aja Sedurung Manjeng Wotong Ngembok Sedurung Ngembok Ngalam Dunya Kalian Beli Sini Kos Sanggawulanku Kos Kosan Sanggawulan Wotong Ngembok Kalian Beli Walakat Ahidna Ila Adama Mingkoblu Kami telah Membuat Perjanjian Kepada Adam Mingkoblu Dulu 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 Sebelum Sebelum Dia lahir Sebelum Dia Kuciptakan Sebelum Dia masuk Ke sorga Sebelum Dia ada Di alam Dunia Ini Sudah Berdasarkan Perjanjian Tetapi Dia lupa Sehingga Tidak ada Semangat Untuk menjalani Kehidupan Ini Walam Najid Lahu Azma Langkah semangat Loyo Ternyata Pelantar Pelintir Kelakat Kelakat Ria Selayag Keduat Keduat Pelantar Ini Bahasa Indonesia Langkah Ini Melempem Lah Walam Najid Lahu Semana Kenteng Iya Siap 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 Kamu jadi Manusia Siap Siap Kamu nanti Lahir Leluhnya Siap Bagian Kedadji Wong Sugi Siap Bagian Kone Penyakit Siap Wah Matuk Ini Kita Juga Sering Menerima Pegawai Siap Ditematkan Dibana Saja Siap Gajinya 11 Juta Siap Siap Tugas Kamu Perbaiki Mesin Siap Siap Wah Siap Pegawai Manjing Awan Baik Ya Sirak Hunggu 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 Maka Ada Adam Lagi Nyinggung Sirak Ini Yang Sirak Adam Barang Emang Ya Itu Ya Kenapa Nasya Artine Linglung Tung Sekedar Kelalan Linglung Jadi Gini Ini Dalam Ilmu Linguistik Kalau Maknanya Itu Sesuatu Yang Berat Maka Biasanya Diucapkan Dengan Bahasa Yang Berat Dengan Hurufnya Pun Hurufnya Diucapkannya Berat Berat Bakang Ngentut Tut Arane Fusah Baka Berbet Arane Durrat Durrat Berbet Jadi Alihullah Jadi itu Penyimpangan Dalam Pengucapan Hari-hari Itu Menunjukkan Suatu Makna Yang Berat Sekali Itu Dari Linggustik Dari Ilmu Aswad Fonetik Semata-mata Aku Melarang Kamu Jangan Ada Ketergantungan Kepada Apapun Aku Melarang Kamu Jangan Bergantung Kepada Apapun Demikian Itu Karena Aku Cemburu Kepadamu Ya Ya Kena Paham Srok Belius Ya Sebab Mungkin Kita Enggak Mengerti Allah Cemburu Tanya Yang Kita Lebih Kini Siapa Di Eman Mangsa Wurung Masih Raku Sing Makannya Siapa Sing Marasakan Siapa Ya Kenapa Kamu Masih Bergantung Kepada Yang Lain Ya Ya Itulah Dibilang Tidak Mengerti Yang Bisa Maca Kitab Kuning Kadang Kadang Ngapal Quran Pisang Kadang Kadang Ngewer Ngewer Tasa Bisa Dina Dina Tapi Dia Seratus Persen Tergantung Sangat Bergantung Bukan Kepada Allah Bergantung Bergantung Kepada Nah Itulah Saya Diuji Kasih Sakit Mata Saya Diuji Tadi Hukum Menurut Anda Saya Diuji Tadi Hukum Belum Tentu Juga Bisa Jadi Hukum Bisa Diuji Disiksa Ya Ya Betul Betul Nggak Ngebuk Ngebuk Salah Artinya Ketika Saya Baca Kitab Tidak Jelaskan Terkis Kisah Juga Disitu Saya Diuji Oleh Allah Apakah Engkau Tergantung Kepada Obat Obat Yang Diberikan Oleh Dokter Atau Tergantung Kepada Kehebatan Dokter Atau Engkau Tetap Hanya Bergantung Kepadaku Saya Seperti Menjawab Dokter Hanya Pantes Pantes Obat Hanya Pantes Pantes Toh Yang Menyembuhkan Allah Kering Jaluk Waras Pace Masa Gawai Mata Belibisan Tantani Mata Ya Kalau Obat Pantes Pantes Saja Banyak Orang Obat Yang Sama Ternyata Mati Juga Kok Dokter Maka Terenjahit Si Nyambung Si Masa Maka Minta Ya Minta Sembuh Selesai Itu Saja Kok Tapi Dokter Kok Sebulan Laporan Bunyuk Leporan Tetap Tapi Apapun Ada Keputusannya Kita Tetap Tidak Bergantung Kepada Siap Apapun Ini Satu Perciwa Yang Sederhana Nabi Yusuf Itu Mendengar Bahwa Bapaknya Sudah Buta Akhirnya Dia buka Baju Dikasihkan Kepada Saudaranya Ini Bawa Baju Usapakan Ini Wajah Bapakku Usapakan Baik Lampin Ini Raih Bapak Usap Sada Pergi Bawa Baju Saya Serebetakan Ini Wajah Bapak Ya Tiba Sirah Dia bisa Melihat Terjadi Tidak Jadi Artinya Saya Tidak Tidak Bapaknya Nabi Yusuf Sakit Matanya Apa Apakah Tara Apakah Retina Apakah Tapi Yang Jelas Butanya Dia Karena Kesedihan Juga Jadi Kalau Allah Menyembuhkan Mata Saya Bisa Enggak Pakai Bajunya Nabi Yusuf Gak Katakan Sajalah Obat Resep Yang Dikasih Dokter Untuk Membeli Obat Itu Itulah Bajunya Nabi Nabi Yusuf Jadi Ketika Saya Datang Obat Iza Wubi Komisi Hadha Falquh Ala Wajabi Yatib Basir Saya Kira Semacam Itu Tetapi Nanti Yaudah Itu Aja Hari ini Sudah Lebih Baik Dari Kemarin Daripada Kemarin Terus Kelihatan Bahkan Dengan Ini Sudah Bisa Kelihat Semua Kurang Jelas Kenapa Demikian Karena Allah Sangat Cemburu Kepada Kamu Yang Mencintai Kamu Tidak Ada Yang Mencintai Kamu Hanya Satu Hanya Allah Cek Selain Allah Semuanya Juga Udah Langsung Tidak Langsung Besar Dan Kecil Masih Terselip Ada Kepentingan Kepentingan Tujuan Tujuan Bagian Kepengen Karak Karopak Yaga Adalah Kepentingan Juga Betul Enggak Iya Enggak Bisa Dipungkir Tapi Allah Enggak Kepentingan Dia Enggak Butuh Apa Apa Sengaja Dia Menciptamu Untuk Memberikan Kasih Sayangnya Kepadamu Kok Masih Juga Berenggantung Pada Orang Lain Tujuan Sengaja Di Sengaja makna nih kedokteran, ya boleh wih, sekarang maka di belajar sampai yang benar, yang serius belajarnya masih wakal, sampai sarjana urusan kebutuhan kamu, beli buku, SPP, segala macem kita buang semester, itu semuanya urusanku tiba-tiba anaknya sok, jelik, jaluk duit, ini buang sejen bapaknya beruknya nyewet, kira-kira itu, iya kalau Allah tersinggung ada satu cerita bahwa setelah seorang murid itu menamatkan di pedepokannya di pedepokan seorang waliullah dalam pembinaannya, irsyad dia ingin belajar lebih tinggi lagi kata gurunya gini ya sudah ilmu kita ilmu saya sudah sampai disini dan kamu sudah menguasai lagi kalau kamu ingin meningkat lagi ya silahkan cari guru yang lebih dari saya di mana di Jaban Lubnan di 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 mulut sudah setara dengan gurunya tapi dia ingin lebih meningkat lagi ingin lebih banyak tahu lagi berangkatlah dia ke Jaban Lubnan Katakanlah gurunya namanya Syekh Amtullah Setelah ketemu Ternyata dia gak punya pedepokan Jadi gak punya tempat tinggal Di kebun sana dipindah lagi Ada apa nyari saya Saya yang berguru, gak bisa Tolong, gak bisa Melayu, digedang Ngumpet, digulat, terus digulat Tolong aja Aku tidak mau mengajari kamu, selesai Tapi saya Gak ada tapewong yang gak mau Soal ubok-ubokan Tetap kencang Tidak mau menerima sebagai murid Saya tidak mau mengajari kamu Ya sudah, kalau tidak mau Tolong saya padua Ada hasilnya saja Ajari saya satu kata saja Oh gitu, iya Dia bilang, ketahuilah Bahwa Tuhanmu Maha cemburu Katakan bahwa Tuhan Maha cemburu Dari dia mengenal Allah Maha cemburu Dia langsung melejit menjadi Min akabirul awliya Ya itu Karena tidak semua orang bisa paham Allah Maha cemburu Udah, sekarang saya mau tanya dulu Allah Maha cemburu ya Pak Ji Suleman Suleman Saleh Saya nanya nih Pernah enggak Pernah enggak Anda mencintai seorang perempuan Pernah Ketika dia sedang berbincang-bincang Dengan lelaki lain Apakah ada kecemburuan di dalam diri Anda Belum pernah Semari Kita konek Haji Wawan Ya Pernah Anda jatuh cinta perempuan Pernah Ketika dia berbincang dengan lelaki lain Ada munculkah kecemburuan Anda Seperti apa Yang Anda rasakan Dalam kecemburuan Anda Ini kita mendetail ya Biar paham Anda bakal dicabuk Kan beli pahampisan Allah Maha cemburu Kan beli banyak hal disira Ketika Udah tuh saya mau nanya deh Ada enggak yang pernah Mencemburi pacarnya Seorang ngacung siapa Ya oke Sekarang Wawan punya cemburuan Dia sedang berbincang dengan Cowok lain Lelaki lain Adakah muncul kecemburuan Apa yang Anda rasakan Dalam kecemburuan Anda Pada saat melihat pacar Anda Berbincang dengan lelaki lain Takut kehilangan Udah itu aja satu Panas Panas ya boleh Kalau perasaan Ketakutan akan Terjadinya Pengkhianatan Pengkhianatan cinta Kepadamu ada enggak Jadi muncul juga Takut dikhianati Terus apa lagi Terus apa lagi Takut kehilangan Mereka tropis juga Mereka berpikir Orang Singapura juga Tropis berpikir juga Jadi tidak semua Orang tropis itu males ya Artinya gini Ketika Allah Cemburu kepada kamu Satu yang menjadi Masalah kecemburuan Kamu kepada Pacar kamu yang Sangat kamu cintai Itu ada kekhawatiran Dia akan berbagi cinta Ternyata iya Dari pacar Oke Koleksi Iya kan Semacam itu Tetapi ketika Ketika dia mengatakan Bang Ini Keponakan saya Selesai enggak Selesai Bang Ini dosen saya Sedang nyusun skripsi Selesai Bang Cintaku hanya Tetap kepadamu Iya Ini urusan bisnis Urusan segala macam Sudah selesai Tapi ketika Anda mengetahui Kekasih Anda Ternyata Mencintai lelaki lain Itulah Kecemburuan Mengamuk Luar biasa Bisa tekan Dicacat Dan ditelulas Itu persoalannya Jadi silahkan Kita bergaul Dengan siapapun Di dunia Tapi jangan Kau berikan Cintamu Kepada siapapun Karena Allah Maha Sembur Anda Kekecewaan Yang Anda Tanggung Ketika Anda tahu bahwa Perempuan yang Sangat Kau cinta itu Ternyata dia Mencintai lelaki lain Ini yang disebut Dengan High treason Al-khiyanatul kubra High treason Al-khiyanatul kubra Pengkhianatan yang Maha besar Makanya Sekali lagi Allah itu Maha cemburu Pulanya Kadang Allah Sangat Marah Sekali Ketika Seorang hamba Sudah Dinobatkan Sebagai Sang Kekasih Ternyata Dia masih Mencinta Yang lain Kalau Seharusnya Engkau bukan Kekasih Tidak ada urusan Kecemburuan Hanya muncul Terhadap Sang Kekasih Betul Tidak Tidak ada Kekecewaan Orang yang Dihianati Cintanya Sampai Tidak Nginung Begon Bunuh diri Kertas Mayana Tapi beli Mati Malah Ampegewaras Ada yang Di kereta api Sia-sia Hidup Hidup ini Tidak ada artinya Tanpa dirimu Ternyata Pak Demenannya Kawinnya Keroang Wadun Sejen Padahal Lima tahun Pacaran Wis Diwes Wes Untuk Coba bersih Tiba-tiba Ditinggalkan Kawin Dengan perempuan Lain Makanya Saya selalu Menafsirkan Ketika Ada masalah Seorang Anak Memaksakan Diri Dengan Pilihannya Sampai Orang tua Tidak Dihiraukan Saya Katakan Ini Berarti Sudah Terlalu Jauh Bukan Karena Cinta Menggebu Tidak Tapi Karena Sudah Terlalu Nah Seperti itu Jadi Ilmu Yang sangat Tinggi Ternyata Adalah Dimiliki Seorang murid Yang ingin Meningkatkan Ilmunya Hanya Satu Ketika Ketika Dia Menyadari Bahwa Allah Maha Cemburu Kalau Allah Maha Cemburu Sedikit Gerak Pun Yang Mencurigakan Bisa Menimbulkan Kemarahan Iya Tak Boleh Assalamualaikum Barimesem Waalaikumsalam Wah Tampak Terima kasih wah bikin gaya ya Allah ya Rabbi